Oke, video ini hanya sebuah video untuk hiburan. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu. Masa yang nonton lumayan banyak tapi nggak subscribe? Sedih saya. Dan juga, apakah bisa satu orang donate satu like di video ini? Terima kasih banyak yang sudah membantu perkembangan channel ini ya. Dan langsung saja kita menuju ke videonya. Yo, hi guys, welcome to meet with me. Hi, RC Manusia bertopeng. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan seri persetan. Jadi, di video kemarin itu banyak banget yang nge-request. Nggak banyak sih, cuma satu. Tapi ada yang nge-request. Dari Stephen Lauswandi. Kak, request set cowok yang keren dan bagus. Oke, di episode persetan kali ini kita akan mencari set cowok yang keren dan bagus ya. Nah, bagi kalian nih yang mau nge-request set apa lagi, kalian bisa saja komen di bawah, coy. Yang pasti jangan set hitam ya. Kalian nggak lihat nih, gue setnya warna apa? Warna hitam udah nih. Jadi, kalian nggak usah mikirin set warna hitam. Udah, pakai set gue aja. Tapi kalian harus punya ini ya. Supaya sama ya, guys ya. Nah, gue sudah menemukan set yang keren menurut gue. Lumayan keren lah ya. Nggak burik-burik banget. Jadi, item yang pertama itu gue akan membeli Dull's Hair. Ini rambutnya kece parah sih. Kayak rambut-rambut pemeran utama di sinetron, coy. Cepak gitu ya. Lalu, item kedua kita akan membeli untuk kacamata ya. Ini kacamatanya bukan kacamata kayak gue ya. Culun gini. Bukan, bukan. Ini kacamatanya keren, yaitu Matrix Visor. Nah, selanjutnya kita akan membeli Black Neon Hoodie ya. Itu hoodienya keren. Tapi, kayak bolong gitu sih. Bagian perutnya cuman yaudah nggak apa-apa lah ya. Kan kita tempek ya. Jadi, nggak usah malu, coy. Dan sepatunya gue akan membeli Black Radical Rollers. Selanjutnya ada shawl. Itu apa ya? Cap ya, kalau nggak salah. Gue akan membeli Black Harvest Shawl. Itu cocok warnanya untuk set yang udah gue tentukan ini. Dan untuk celananya, ini warnanya rada beda sendiri. Gue memilih Light Up Pants. Jadi, kalian bayangin dulu aja nih. Jadinya kayak gimana kalau udah menjadi set ya. Lalu, tangan ini adalah item pentingnya supaya keren. Pas mukul-mukul, gue membeli Dual Cerescen Blade. Ada dark ungunya gitu. Keren ya. Nah, kalian udah liat kan item-itemnya apa aja. Sekarang temenin gue untuk mencari semua item tersebut. Dan kita akan lihat hasilnya bagaimana kalau dipakai bersamaan, oke? Langsung saja kita menuju ke next scenes, coy. Oke, guys. Pertama-tama gue akan membeli rambutnya dulu ya. Kita akan membeli Dull's Hair. Nah, ini berapa? 40 WL. Oke, nggak terlalu mahal. Langsung aja kita beli. Gue nggak tahu harganya berapa nih. Jangan-jangan harga aslinya 20 WL. Atau jangan-jangan 12 WL. Yaudah lah ya, nggak apa-apa. Gue nggak tahu. Item pertama udah dibeli. Oke, langsung saja kita ke item selanjutnya. Oke, guys. Selanjutnya gue akan membeli kacamatanya yaitu Matrix Visor ya. Di sini udah ada yang ngejual. 198 WL. Waduh. Harga aslinya berapa ya? Gue nggak tahu harga aslinya. Jadi kita beli aja walaupun nggak tahu harga aslinya berapa. Selanjutnya gue mau beli Black Neon Hoodie ya. Jadi langsung saja kita menuju ke next scenes. Oke, jadi gue udah menemukan Black Neon Hoodie. Tapi harganya itu 65 WL. Dan gue liat-liat itu harga aslinya 40 WL. Yaudah, kita overprice 25 WL. Nggak apa-apa ya. Kita bantu orang profit coy. Oke, langsung aja kita beli. Selanjutnya gue akan membeli sepatu roda berwarna hitam. Yaitu Black Radical Shoes. So, langsung saja kita menuju ke next scenes. Oke coy, jadi tadi gue salah bilang ya. Bukan shoes. Tapi roll-rail. 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 Nah, itu susah banget ya. Nggak bisa bilang L gue. Jadi gue udah nemu ini harganya 435 WL. Mahal banget dah. Tapi ini harganya lebih mahal 50 WL dibanding harga pembeli biasanya ya. Jadi, yaudah lah ya. Kita nggak apa-apa overprice 50 WL. Langsung aja kita beli. Ceng-cing. Nah, mantap ya. Selanjutnya gue akan membeli Black Harvest Shawl. Jadi, langsung saja kita menuju ke next scenes. Oke, guys. Jadi, setelah 15 menit gue mencari. Susah banget ya. Akhirnya gue nemu. Tapi mahal. Cuman nggak apa-apa. Untuk konten DL pun gue korbanin nggak apa-apa guys ya. Oke, langsung aja kita beli 235 WL. Black Harvest Shawl. Nah, selanjutnya gue akan membeli celana yang namanya itu Light Up Pants. Kita lihat apakah cocok dengan set ini atau nggak. Langsung saja kita menuju ke next scene. Oke, guys. Jadi, gue nemu Light Up Pants tuh. Kayak gini ya. Apakah cocok? Cuman ada warna purple-nya sih. Mungkin cocok kali ya. Oke, ini harganya lebih mahal 2 kali lipat. Karena gue beli di Buy Plus-nya. So, langsung saja kita beli. Nah, udah. Sekarang ini dia, guys. Tangannya ya. Kita akan membeli Dual Crescent Bloody. Harganya berapa ya? Gue nggak tahu sih. Kita lihat aja kali ya di next scene. Harganya berapa, oke? Oke, guys. Jadi, gue udah nemu nih Dual Crescent Bloody-nya. Harganya itu gue nemu di 135 WL. Dimana ini lebih mahal 35 WL. Ya, gue belinya semua overpriced. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi langsung saja gue beli ya. Dual Crescent Bloody. Nah, udah lengkap semua nih. Tinggal kita satukan. Apakah bagus atau burik ya? Oke, gue bakalan lepas dulu. Bentar. Yang mana yang dilepas? Legendary Destroyer. Golden Peak X. Item Transmute. Dilepas semua. Udah, abis itu. Bentar, ini belum ya. Abis itu gue bakalan masukin ke sini. Bentar, ini apa anjay? Kok gue jadi pake set ini? Ini jangan. Ini bukan set cowoknya ya. Salah, salah. Balikin set gue. Oke, guys. Langsung saja ini. Kita zoom ya. Kita zoom, kita zoom, kita zoom. Dan gue bakalan memakai setnya. Dalam 3, 2, 1. Oke, guys. Jadi, udah selesai nih. Gila, keren nggak? Tuh. Kalian kalau jalan, ada efek dari sepatu dan efek dari shawl-nya. Kalau kalian loncat juga ada, kan? Tuh, juga ada. Kalau kalian mukul dari blade-nya. Ini kayaknya kulitnya kurang cocok nih, guys. Kita ganti jadi abu-abu aja kali ya. Nah, kalau abu-abu, bentar. Gue coba ganti-ganti dulu sampai bagus ya. Hmm. Biru muda. Kok jadi kayak gini ya? Ini cocok, cuman nggak bagus gitu. Ngerti nggak, guys? Cocok, warnanya masuk, cuman nggak bagus. Buset. Tambah gue cocok. Biru tua. Skip. Yaudahlah, guys. Kita pake warna kulit yang pertama aja. Soalnya yang lain itu nggak ada yang bagus ya. Gimana menurut kalian, guys? Bentar, ini tempatnya jelek banget. Gue cari tempat yang nggak berantakan dulu. Oke, guys. Gimana menurut kalian set cowok yang keren dan bagus bikinan gue? Rate-nya berapa nih? 1-10 kalau boleh tau. Yang rate 10 dikasih DL sama Ubisoft. Bukan sama gue ya. Kalau gue sih ini rate-nya 8 ya. Karena kalian lihat sendiri tuh di bagian belakangnya. Terlalu kosong di bagian sini. Gue kira shawl-nya tuh sampai ke bawah loh. Sampai sih, cuman coba kalau gue pakai rift cap. Coba rift cap ya. Tuh, rift cap kan. Loh, malah bagus pake rift cap. Oh, shawl-nya itu kalau jalan nggak ada, hilang. Oh, emang efek shawl-nya gitu. Tuh, keren nggak, guys? Keren kan? Lihat tuh celana gue. Gerak-gerak pikselnya ya. Oke, gue akan melepas title gue. Gue mau ke war random. Terus gue mau minta orang nge-read set gue ya. Jadi, langsung saja kita ke next scenes. Hello, bro. Dia balik. Boleh minta tolong nggak? Red set aku 1 sampai 10. Hmm, kira-kira berapa ya? 9. Wah, makasih. Ini aku cium. Karena susah banget mencari war random. Jadi, gue bikin war random aja. Dan gue nunggu ada orang yang masuk. Dan gue akan nanya ke dia ya. Oke, jadi kita akan AFK bersama. Menunggu ada orang yang masuk ya. Semoga aja cepet nih. Oh, iya. Nama warnya ini ya. Red set aku dong. Eh, gue lock aja kali ya. Nih, gue lock pakai Radical City Lock ya. Nah. Wih. Keren, anjir. Backgroundnya cocok sama gue ya. Nah, bagi kalian yang gabut. Kalian bisa aja cek red set aku ya. Setiap hari Selasa jam 8 malam Wita atau jam 7 malam WIB. Siapa tau ketemu kan? Jadi, gue nggak susah-susah nyari orang buat red set gitu. Kita broadcast aja ya, guys ya. Oke, kita broadcast tidak menggunakan title. Apakah ada orang yang peduli? Nggak ada yang masuk. Yaudah lah ya, guys ya. Tadi yang penting udah di-red sama 1 orang. Rednya 9. Eh, ada orang masuk nih. Halo. Red set aku dong. 1 sampai 10. 9. Gile. Gue dapet angka tinggi terus. Wah, berarti gue jago banget bikin persetan-persetanan gini ya. Makasih. Ya, kita ciem dulu, guys ya. Janji nggak iri. Oke, cuy. Untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih banyak yang udah request untuk konten ini. Saya, Amhaya. Saya, Amhaya. Stay on my channel. And see you guys. Bye-bye. 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 Sao mấy gặp lên đồng mà đồng mình quay quay? Bye-bye. Anh ơi, anh à. Anh bớt buồn gì mà lại làm em yêu vậy? Bye-bye. Baby, baby. Cảm ơn từ đâu? Baby, then you say. Mai kia coi mày. Sau cái ngày nào thì nhà mình đóng con. Bye-bye. selamat menikmati